Start News Start News Jendela informasi Anda Reses di Desa Darussalam Munirudin komitmen perjuangkan aspirasi warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stand News kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda yang pastinya aktual, informatif, dan terpercaya Bersama saya Ismidesita, langsung saja kita ke Start News selengkapnya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Munirudin Ritonga kembali menjemput aspirasi masyarakat Kali ini politisi muda dari Partai Kebagitan Bangsa ini Reses di Desa Darussalam, Kejamatan Panyebungan, Kabupaten Madeling Natal Pada Kamis 28 November 2024 Reses di Desa Darussalam ini juga dihadiri Ketua DPCPKB Madeling Natal, Hoiruddin Faslah Siregar Reses ini merupakan titik keempat di Madeling Natal Sebelumnya, Munir panggilan akrabnya Reses di Desa Utapuli, Kejamatan Siabu Banjar Sehat Kelurahan Panyebungan II Panyebungan dan Desa Sabayjambu, Panyebungan Munir tiba di lokasi reses sekitar pukul 10 lepas 10 waktu Indonesia Barat Dia disambut dengan iringan sholat nabi dan pengalungan sal oleh Kepala Desa Darussalam Bastomi Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan reses Warga juga dihibur dengan penampilan grup musik Hadroh Yang menembangkan lagu-lagu islami dan lagu Mandeling Bersyairna Sehat Orang Tua Seperti reses di tempat lain, Munir kembali menjelaskan kedatangannya ke desa ini Untuk menjalankan kewajibannya sebelum anggota DPRD Sumatera Utara dari Desa Pemilihan VII Yang meliputi Kabupaten Mandeling Natal Tapanuli Selatan, Kota Padahal Sinimpuan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas Selain itu, Munir juga meminta doa restu dari warga agar dia diberkahi kesehatan Sehingga mampu menyelesaikan masa jabatannya dengan baik Terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat, anggota Komisi BDPRD Sumatera Utara ini Kembali menegaskan sikapnya untuk tidak mengumbar janji Namun, sebagai wakil rakyat, dia berupaya mengarahkan anggaran pembangunan untuk memenuhi permintaan konstituennya Munir menyebutkan berbagai aspirasi yang diusulkan warga Diupayakan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 Sebab APBD tahun yang anggaran 2025 sudah selesai dibahas Dan ditetapkan oleh anggota DPRD Priode 2019 hingga 2024 Muhammad Taun, tokoh masyarakat Desa Darussalam menyampaikan Aspirasi masyarakat terkait kebutuhan sarana air bersih Untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus atau MCK Sementara Ketua DPC PKB Manditing Natal Huiruddin Fasla Siregar Yang didaulat memberi sambutan Meminta masyarakat mendoakan Muniruddin agar dimudahkan Allah SWT Dalam menjalankan tugasnya terutama memperjuangkan kepentingan masyarakat Di bidang pembangunan dan kesejahteraan Kepala Desa Darussalam Bustomi mengucapkan terima kasih Karena desa yang dia pimpin menjadi tempat reses Muniruddin Dia mengatakan pada hal, pada pemilihan legislatif yang lalu Tidak ada suara beliau di desa ini Tapi beliau mau berhadir di desa ini untuk menjemput aspirasi Reporter Sir melaporkan untuk Stat News Demikian sajian berita Stat News hari ini Saya Svidasita Haru Sundur Diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa, jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan Salam Stat News Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Farah Stat News Stat News Jendela informasi Anda Jendela informasi Anda Jendela informasi Anda Jendela informasi Anda